Seorang jemaah haji asal Nunukan ditangkap saat tiba di asrama haji Manggar Balikpapan, usai melaksanakan ibadah haji. Ade ditangkap lantaran masuk dalam daftar pencarian orang dugaan tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Ade diduga menjadi salah satu penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Tawau, Malaysia. Praktek, TPPO ini terungkap dalam operasi yang dilaksanakan Satgas TPPO pada bulan Juni 2023 di Pelabuhan Tunontaka. Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli sekira jam 22.00, TPPO ini telah ditangkap oleh LO Polres Nunukan. Dengan ditangkapnya Ade, total ada 19 orang tersangka yang diamankan Polda Kalimantan Utara, sementara total korban yang berhasil diselamatkan oleh Polda Kalimantan Utara sebanyak 148 orang. Kini Ade telah diserahkan ke Polres Nunukan dan menjalani pemeriksaan di Mako Polres Nunukan. Ade dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, AINews, melaporkan. DPR Partai Perindo Riau menggelar rapat konsolidasi dengan agenda memberikan pembekalan kepada para bacalek dan para saksi yang bertugas di TPS pada pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, DPR Partai Perindo Sulawesi Tengah juga memberikan mantapan pemenangan Partai Perindo kepada pengurus dan bacalek. DPR Partai Perindo Riau gelar konsolidasi dengan pengurus, bacalek, serta saksi di Rokan Hilir Riau. Konsolidasi digelar untuk mempercepat pembentukan Dewan Pimpinan Ranting di tiap DPC sekabupaten Rokan Hilir. Pembekalan juga diberikan kepada para calek untuk memantapkan pemenangan Partai Nomor Urut 16 pada pemilu 2024 mendatang. Target yang diberikan oleh Ketua Umum untuk meraih dua digit di Kabupaten Rokan Hilir ini yakin akan bisa terpenuhi. Temangat daripada kader kita, mereka semua akan bekerja untuk memenangkan Partai Perindo di Kabupaten Rokan Hilir. DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah juga memberikan pemantapan kepada pengurus DPD, DPC, dan DPRT, serta bacalek Kota Palu untuk pemenangan Partai Perindo di Kota Palu pada pemilu 2024 mendatang. Strategi partai bagaimana membuat satu konsolidasi untuk target pemenangan yang terukur pada tahun 2024. Hal ini juga kita mensosialisasikan kartu tanda anggota berasuransi. DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah memastikan seluruh struktur gempur 28 ini bisa bekerja bukan hanya di Kota Palu, namun di seluruh wilayah Sulawesi Tengah agar Partai Perindo yang mendukung baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo ini bisa meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ganjar Pranowo, Benur Jawa Tengah sudah diajari oleh orang tuanya untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, sejak kecil jiwa kepemimpinan Ganjar sudah nampak di mata saudara-saudaranya. Ganjar Pranowo merupakan anak lima dari enam bersaudara. Ayahnya bernama Pamuji dan ibunya bernama Sri Suparni. Saat akan lulus SMA tahun 1980, ayah Ganjar pensiun dari kedinasan di Polri. Untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibunya membuka warung kelontong, sedangkan Ganjar pernah berjualan bensin di pinggir jalan masuk gang rumah. Sejak kecil, kedua orang tuanya sudah menanamkan kedisiplinan termasuk kepada Ganjar. Bahkan untuk urusan pribadi seperti mencuci baju, harus anak-anak diajarkan untuk melakukan sendiri. Kalau malam ini kita akan melihat TV bersama, karena pada saat itu kan belum ada tempat hiburan seperti sekarang. Nonton TV bersama, bersendau bulu, kemudian bekerja bersama, mencuci baju bersama di sumur sana, dan sekarang dibuat garasi. Sementara itu, menurut perikun tadi, kakak tertua yang tinggal di kawasan Sorosutan, Umbulhar, Jokota, Yogyakarta, Ganjar Pranowo dinilai rendah hati, berjiwa sosial tinggi, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang sudah terlihat sejak kecil. Tak hanya itu, sosok bakal calon presiden satu ini juga dikenal gemar bertukar pikiran bersama saudara-saudaranya. Dua sosialnya tinggi. Kemudian, karena adik saya, jadi saya tahu persis kajak-kajak apa. Yang intinya, diem orangnya. Pendiam. Kalau di rumah, sama kakaknya, apalagi SMA, udah kelihatan banget. Pulang bareng, sampai rumah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sebagai keluarga, prasetyo wati dan prikun tadi sangat mendukung langkah Ganjar menjadi orang nomor satu di Indonesia. Selain itu, keluarga juga berharap Ganjar dapat bermanfaat dan membawa lebih banyak kebaikan bagi masyarakat, serta membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Dari tim Liputan AINUS melaporkan. Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap, mengunjungi kota Depok Selasa Siang. Kehadiran Kaisang untuk membuka salah satu gerai makanan miliknya. Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap, yang sempat digadang-gadang maju dalam pemilihan wali kota Depok Selasa Siang hadir di kota Depok. Kehadiran Kaisang bersama istrinya, Erina Gudono, di gerai sang pisang miliknya di kawasan Sawangan, dihadiri ratusan relawan serta warga sekitar. Relawan sang menang sebelumnya sudah mendeklarasikan diri mendukung Kaisang untuk maju dalam bulu akal. Namun saat naik ke panggung untuk meresmikan pembukaan gerai, Kaisang langsung mengingatkan warga dan relawan bahwa kedatangan ini bukan untuk kampanye, melainkan murni meresmikan gerai. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye. Saya di sini ingin membuka sang pisang di Depok yang kedua, karena dulu sudah pernah di Margunda cuma tutup, makanya saya buka lagi di Sawangan kali ini. Oh, udah hujan kan? Saat disinggung kembali oleh awak media terkait langkahnya untuk tajuan ke politik, Kaisang bukan menjawab dan langsung pergi usai meresmikan gerai sang pisang. Polisi tapkan pesinetron Bobby Joseph sebagai tersangkapnya landau narkotika jenis narkotika jenis narkotika seseorang, tembakau sintetis. Informasinya setelah lagi mengandang. Terima kasih.